Awal Juni mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyelenggarakan balapan mobil listrik Formula E. Ada sejumlah pertanyaan yang muncul soal dana 1,6 triliun yang dialokasikan untuk penyelenggaraannya, juga soal sejumlah penyimpangan dalam permohonan izin penggunaan Monas sebagai ajang sirkuit Formula E tersebut. Saya Wahyu Datmika dan inilah Opini Tempo. Polomik Formula E mencuat ke publik pada awal Januari tahun ini. Dimulai dari kontroversi soal penerbangan 191 batang pohon di sisi selatan Monas. Dari situ mulai muncul banyak pertanyaan. Bagaimana sebetulnya Formula E direncanakan? Siapa yang bakal menarik keuntungan terbesar dari balapan mobil listrik yang akan digelar di hampir 15 negara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga terkait dengan prioritas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. 1,6 triliun rupiah yang dirancang sebagai biaya Formula E, dinilai oleh sejumlah kalangan lebih tepat jika digunakan untuk misalnya mengantisipasi banjir atau membangun rumah susun untuk warga kurang mampu di Jakarta. Soalnya dari 1,6 triliun rupiah itu, 390 miliarnya hanya digunakan untuk membeli lisensi. Sedangkan 934 miliar akan digunakan oleh PT Jakarta Property Indo untuk membangun segala macam perangkat dan persiapan lomba balap Formula E tersebut. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berargumentasi bahwa penyelenggaran Formula E akan membawa sejumlah keuntungan. Ada soal dampak ekonomi yang diperkirakan mencapai 1,2 triliun rupiah, juga image building untuk Jakarta yang akan kelak dikenal sebagai kota pariwisata, tidak hanya sebagai kota bisnis maupun ibu kota negara. Masalahnya sampai sekarang, 1,2 triliun rupiah itu tidak jelas hitungannya dari mana. Ada dugaan bahwa penjualan tiket untuk 90 ribu penonton akan menutup sebagian dari pemasukan tersebut, tapi itu juga masih hitung-hitungan di atas kertas. Artinya, dampak ekonomi dari balapan Formula E untuk keluarga kebanyakan yang hidup di Jakarta masih belum terlalu jelas. Sedangkan kalau kita melihat penyelenggaraan Formula E di negara-negara lain, tidak semua ceritanya berakhir sesuai rencana. Beberapa kota yang digadang-gadang menjadi tuan rumah, seperti Sao Paulo di Brazil maupun Moskow di Rusia, belakangan menarik diri dari ajang balapan tersebut. Bahkan yang cukup spektakuler adalah kemunduran Montreal di Kanada sebagai tuan rumah. Rupanya terungkap belakangan kalau balap Formula E di Montreal merugi jutaan dolar dan wali kotanya melanggar beberapa aturan untuk membawa balapan itu ke kotanya. Nah, kita tentu tidak mau Jakarta bernasib seperti Montreal. Dan kita juga tidak mau Gubernur Andies Baswedan meniru perilaku lancung wali kota Montreal. Tapi sayangnya, naga-naganya itu sudah mulai terjadi. Ada beberapa indikasi pelanggaran yang ditemukan seputar penyelenggaraan Formula E. Pertama, menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, penggunaan Monas sebagai balapan Formula E sedikit bermasalah. Pasalnya, penggunaan sebuah cagar budaya itu butuh rekomendasi dari sebuah tim, yang namanya tim ahli cagar budaya. Gubernur Andies Baswedan mengklaim sudah mengantungi rekomendasi dari tim tersebut ketika memohon izin ke sekretariat negara. Belakangan, kita tahu ketua tim ahli cagar budaya, Profesor Mundar Cito, membantah sudah memberikan rekomendasi. Ada juga soal pemberian izin dari sekretariat negara. Nah, semua penggunaan kawasan Medan Merdeka itu harus disetujui oleh sebuah komisi pengarah. Ketuanya sekretaris negara, anggotanya ada Menteri Pendidikan, ada Menteri Pariwisata, Menteri Lingkungan, dan beberapa menteri lain. Ada lima menteri. Nah, ketika Monas mulai direvitalisasi, rupanya Gubernur Andies Baswedan belum mengantungi izin dari komisi pengarah. Ijin tersebut baru dibahas oleh komisi pada awal Februari, padahal revitalisasi sudah terjadi sejak akhir tahun lalu. Di situ juga muncul masalah lain. Dua hari setelah komisi pengarah mengatakan tidak akan merekomendasikan balapan Formula E di Monas, komisi merombak keputusannya. Entah kenapa Sekretaris Negara, Pak Pratikno, mengeluarkan surat yang isinya menyetujui balapan Formula E berlawanan dengan hasil keputusan rapat sebelumnya. Dan di sini muncul problem transparansi. Apa yang sebetulnya terjadi? Kenapa sebuah keputusan bisa berbalik arah hanya dalam dua hari? Ada dugaan perubahan itu adalah permintaan dari Presiden Joko Widodo. Nah, apa deal politik antara Presiden dengan Gubernur Anies Baswedan itu juga perlu diungkap kepada publik. Keseruh soal persiapan penyelenggaraan Formula E di Monas mengajarkan pada kita tentang dua hal. Pertama, tentang transparansi. Segala hal yang menyangkut urusan publik sebaiknya disampaikan secara terbuka supaya publik bisa ikut mengawasi. Kedua adalah soal ketaatan pada aturan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seputar izin penggunaan Monas buat Formula E menimbulkan banyak tanda tanya mengenai konsistensi penyelenggaraan negara untuk mengikuti peraturan yang sudah ada. Jadi, kalau memang balapan Formula E di Monas lebih banyak membawa mudarat ketimbang manfaat sebaiknya acara itu dibatalkan saja.